Intro Pemirsa 8 nama calon pimpinan KPK sudah diserahkan tim pansel KPK kepada DPR dan Presiden akan menyerahkannya kepada DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Kita sangat berharap pilihan DPR ini tidak berbau politis, tapi betul-betul dengan semangat ke negara rawa dapat mencari pimpinan KPK yang bersih dan betul-betul dapat mencegah serta memberantas korupsi di negeri ini. Itulah yang akan kami berbincangkan, tetapi sebelum itu kita simak dulu bersama informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo telah menerima 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan produk seleksi tim panitia seleksi Capim KPK. Kedelapan nama calon pimpinan lembaga anti rasuah itu menurut Presiden akan langsung diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu Presiden juga menjamin tidak akan campur tangan terhadap hasil seleksi 9 Serikandi tersebut. Telah diserahkan kepada saya 8 calon pimpinan KPK 2015-2019 yang ini sudah diseleksi berdasarkan integritas, berdasarkan kompetensi, berdasarkan leadership, berdasarkan independensi, dan juga pengalaman yang terkait dengan hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dan segera dari 8 nama ini, besok akan saya siapkan suratnya untuk segera saya sampaikan kepada DPR. Berbeda dari tradisi seleksi Capim KPK pada periode sebelumnya, panitia seleksi Capim KPK kali ini membagi 8 nama Capim KPK berdasarkan bidang masing-masing. Pembagian 4 bidang kompetensi ini dilakukan karena Pansel ingin menguatkan KPK dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan. Namun saat kedelapan nama calon pimpinan KPK itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen, Ketua Pansel Capim KPK Destri Damayanti mengakui, bisa saja DPR tidak melihat pembagian 4 bidang tersebut. DPR punya hak untuk tidak melihat 4 bidang tersebut. Kami mengajukan usulan yang objektif, dan dasarnya kami juga melakukan usulan setelah memapping tantangan KPK ke depan, dan juga berdasarkan kewenangan KPK sesuai dengan undang-undang KPK itu sendiri. Memang tidak ada jaminan bahwa kita mau memilih ABC sesuai dengan kendak kita, tapi 10 nama dari yang diajukan oleh Presiden, 2 sebelumnya, dan 8 oleh Presiden saat ini, nah itu yang kemudian akan dipilih oleh DPR. Penentu pimpinan KPK yang baru kini berada di tangan wakil rakyat yang duduk di Komisi 3. Saat menguji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan KPK itu, sebagai lembaga politik, DPR diharapkan tidak mencemarinya dengan kepentingan politik pihak manapun, termasuk dugaan adanya nama-nama titipan. Publik pun berharap, para wakilnya di Parlemen itu mampu menyaring 5 nama terbaik untuk menjadi nahkoda di KPK. Saya tidak bisa bicara subjektif seperti itu, nanti kita bicara data-data yang nanti diserahkan Presiden, Presiden akan serahkan pada Komisi 3, supaya kita tahu betul sebuah track record terhadap orang-orang yang diusulkan oleh pansel. Kalau nanti ada titipan ataupun apapun namanya, kita akan kritisi kalau itu memang benar dilakukan. Kita akan tolak itu, seperti itu. Kita tegas saja. Kita harus acung jempol kepada Bapak Presiden, membuat kami Komisi 3 nanti tidak terlalu berat lagi, melakukan fit and proper test. Karena saya selalu mengatakan, Komisi 3 DPR itu lembaga politik. Tolonglah Ibu-Ibu Seri Kandi, orang-orang betul-betul sudah tidak memasalah. Rekam jejaknya baik, integritasnya, etikanya, dan lain sebagainya. Jadi, 8 nama itu tepat, warna sari dari berbagai disiplin ilmu. Pembagian 8 Capim KPK dalam 4 kategori adalah kategori pencegahan yang terdiri atas Saud Situmorang dan Surya Chandra. Kategori penindakan diisi oleh Alexander Marwata dan Brikjen Polisi Basariah Pancaitan. Untuk kategori manajemen ditempati Agus Raharjo dan Suja Narko. Sedangkan Johan Budi Sabto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif dimasukkan dalam kategori supervisi dan pengawasan. Figur anti korupsi tanpa politisasi kalkulasi Capim KPK hasil seleksi itu menjadi topik pertama pada pagi hari ini. Pemirsa, saya ingin ke Mas Agus ICW. Mas Agus, dari angka 1 sampai 10, berapa yang Anda berikan terhadap 8 nama Capim KPK yang diserahkan oleh Pemirsa? 7 lah. 7? Alasannya kenapa? Ya karena dari 8 nama ya, yang terakhir ini 8 nama, kita masih memberikan catatan kritis sebenarnya terhadap 2 atau 3 orang. Boleh disebutkan 2 atau 3 itu siapa? Basariah dan Alex ya, yang itu sebenarnya diposisikan oleh Pansel pada bidang yang strategis, bidang penindakan. Di bidang penindakan ya, ada Hakim Adhok, Alexandra Marwata dan Basaria. Kenapa Anda kritisi? Kalau berdasarkan pemantauan kami di proses wawancara, sebenarnya Bu Basaria itu justru tidak terlalu semakat dengan kewenangan KPK memiliki penindakan. Ini kan aneh, justru ketika tidak setuju, justru Pansel menaruh orang yang bersangkutan di bidang itu. Kemudian juga ingin KPK itu ketika misalnya sudah punya 2 alat putih, limpahkan saja ke kepolisian. Aneh juga ini jadi ahistoris, karena kita tahu KPK hadir. Itu kan sebenarnya karena ketidakmampuan 2 aparat penegak hukum tradisional. Kemudian juga ingin menempatkan hanya KPK sebagai pusat informasi. Menurut saya kalau hanya sebagai central excellence, KPK namanya harus dirubah, tidak lagi sebagai komisi keberaturan korupsi. Ketika 2 orang itu pada akhirnya ditempatkan dalam posisi yang sebetulnya menurut Anda tadi, Basaria juga cukup kontroversial dengan pernyataannya, apa yang Anda baca dari keputusan Pansel ini? Saya kok agak khawatir, agak khawatir Pansel hanya sekedar untuk menaruh orang berdasarkan representasi. Bahwa itu harus ada keterwakilan lembaga. Ini ada kepolisian, jaksa, mungkin yang jaksa tidak lolos, tapi kan ada hakim ya, mantan hakim. Nah ini juga hakim menurut saya juga agak profersial, karena kan beberapa keputusannya disintik opinian terhadap kasus-kasus yang justru ditangani oleh KPK. Disintik opinian menurut saya tidak ada masalah, selama itu juga punya argumentasi yang tepat. Tapi persoalannya kan dalam pengadilan yang lebih tinggi, itu justru dibatalkan semua. Nah ini menurut saya juga harus jadi catatan khusus, terutama untuk DPR nanti untuk mempelajari betul kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Pak Alex ketika menjadi hakim. Nah jangan sampai kemudian ini justru menghambat penuntutan KPK nantinya, karena kan KPK punya kewenangan juga untuk itu, kemudian malah terlalu lama misalnya, atau tidak qualified. Jadi dua orang itu ya, yang membuat nilai ICW di tujuh. Ya satu lagi tentu Pak Saud ya. Pak Saud? Kenapa Pak Saud? Kita dengan latar belakangnya... Pak Saud dari intelijen ya? Ya dari intelijen kita belum tahu, berdasarkan hasil rekam jejak kita, itu kita sulit sekali mendapatkan informasi, karena mungkin backgroundnya yang sebagai... Intelijen. Intelijen gitu. Termasuk soal LHKPN-nya. LHKPN-nya menurut saya tidak jujur, atau tidak mungkin juga tidak diisi dengan baik, karena banyak yang nol, 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 nol. Ini kan menurut saya ketika dia ingin menjadi pejabat publik. Ini juga saat waktu itu ditanya soal harta dan mobil jeepnya, yang senilai 1 miliar lebih. Itu yang Anda soroti? Iya, itu yang kami soroti. Dia punya sebagai orang yang maksudnya bukan... Tidak terlalu menonjol, itu persoalannya. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak terlalu kelihatan. Apakah dari awal ICW sudah memberikan catatan-catatan ini kepada Pansel? Kami sudah memberikan catatan itu, dan yang paling tentu yang paling harus dipelajari oleh Pansel adalah apa agenda besar dari Pak Saud. Karena dia legang latar belakang intelijennya. Karena ini bukan yang pertama loh, mendaftar di KPK. Tahun 2007, waktu zaman antas hari, kalau tidak salah, juga pernah, 2010 juga mendaftar. Dan gagal? Gagal terus. Dan saya tidak tahu ini nanti berhasil atau tidak, tapi paling tidak ada motivasi yang kuat untuk masuk ke KPK. Oke, Pak Arsu, saya ingin tanya. Ada tiga nama yang dikritisi oleh ICW. Anda melihatnya bagaimana? Ya, pertama ini kan baru diumumkan. Kami belum menerima perkah. Tentu sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR itu dilakukan, normalnya biasanya kami akan bertemu dengan Pansel. Nah, setelah itu, atau bahkan sejak sekarang pun, kami sebetulnya welcome, kami membuka diri ya, untuk menerima masukan-masukan. Dari teman-teman, masyarakat sipil, kemudian dari profesi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman maupun saran-saran. Tadi malam saya bahkan chattingan di Facebook, di sosmed itu, dengan banyak teman-teman advokat senior, yang tentu menyampaikan saran-saran pendapat, dan lain sebagainya. Namun, kami sebetulnya di dalam melihat ini, kami tidak akan melihat dari asal-usul institusinya. Kami akan melihat siapa yang kami pilih itu paling tidak dari empat aspek. Apa itu? Pertama, tentu integritasnya. Itu nggak bisa ditawar. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi ini tentu menyangkut penguasaan si calon ini atas berbagai peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, utamanya Undang-Undang KPK itu sendiri, Undang-Undang PPKOR, KUHAP, dan lain sebagainya lah, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, kapabilitasnya. Kapabilitas ini karena pimpinan KPK ini bersifat kolektif-kolegial. Kita ingin melihat kemampuannya dia di dalam melakukan pimpinan. Yang terakhir, saya kira, kematangan bersikap tindak, termasuk berkutur kata yang nantinya seprop-ampun bisa meng-highlight lebih lanjut. Kami tidak ingin... Komunikasi? Iya, komunikasi. Tidak ingin pimpinan KPK yang demam panggung. Memang selama ini, pada periode yang sekarang ini ada yang demam panggung? Ada kesan seperti itu. Kenapa? Kesan seperti itu, kenapanya saya beri contoh. Misalnya, kita sih berprinsip siapa saja kalau memang ada alat buktinya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ketika mengumumkan penetapan sebagai tersangka, menurut saya, tidak perlulah sambil ketawa-ketawa, nunjuk-nunjuk, menginikan. Kita formal saja sebagaimana semua lembaga penegak hukum yang ada di manapun di dunia ini, mengumumkan dengan serius, cukup, dan kemudian akan menginformasikan lebih lanjut. Jadi tidak ada terkesan dari awal itu sudah terjadi pembunuhan karakter. Bagaimanapun, negara kita kan mengandung prinsip asas praduga tidak bersalah yang juga harus dihormati. Oke, Pak Arsul, saya ingin tanya. Saya baca di berbagai media, Anda mengatakan belum tentu DPR ini akan mengikuti pembagian 4 bidang yang disampaikan oleh Pansel. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya, apa maksud saya? Belum tentu mengikuti 4 bidang secara kaku. Sebab kami melihat dari 4 bidang itu, sebetulnya 2 bidang utamanya, core business-nya KPK, yaitu penindakan dan pencegahan. Memang bidang yang ketiga itu penting, manajemen organisasi dan sumber daya manusia, karena ini memang dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan KPK ke depan. Tetapi bidang yang keempat, supervisi dan monitoring itu sebenarnya bisa dicandelkan juga pada bidang penindakan, maupun tentu juga pencegahan di bidang itu. Nah, kami tentu, karena kami akan melihat 4 hal tadi, tentu kami tidak akan terikat dengan kota-kota. Tapi bagaimanapun bagi kami, kami mengapresiasi hasil kerja Pansel, karena tidak memaksa, tidak memfight a complete DPR dengan ranking. Itu yang ingin kami garis-paris seperti penyakit. Sebelum saya ke Prof. Handi, saya ingin kembali lagi ke Mas Agus. Mas Agus, kalau kita lihat ini terobosan, dibagi 4 bidang. Anda setuju tidak dengan 4 bidang ini ketimbang dengan sistem ranking? Dan apakah memang 4 bidang yang dibagi itu adalah yang memang dibutuhkan? Kalau saya sih melihat, sepertinya Pansel mungkin sudah melakukan asesmen terhadap kebutuhan KPK. Dan kalau dari kami beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan di internal KPK, persoalan manajemen memang katanya menjadi persoalan yang krusial. Mungkin itu yang juga ditangkap oleh Pansel, kemudian Pansel seolah-olah membuat bidang khusus itu sendiri agar memperbaiki. Kalau supervisi, koordinasi, monitoring, katanya Pak Asru bisa dicantel saja dengan yang lain. Sebenarnya kalau koordinasi dan supervisi, kita pernah melakukan riset juga di KPK. Dan ini adalah menjadi salah satu yang titik lemah dari KPK. Karena mereka ini punya kewenangan untuk mensupervisi aparat penegak hukum kepolisian, kejahatan, dan lain-lain. Sedangkan jumlahnya yang kita tahu, sumber dayanya sangat terbatas. KPK hanya ada di Jakarta, tapi melakukan supervisi pada seluruh aparat penegak hukum. Nah menurut saya ini juga harus diperkuat, jangan sampai kemudian ini menjadi titik lemah KPK. Karena hubungannya juga terkait dengan penegakan hukum nantinya. Jadi harus diperkuat juga. Kita harus jidat terlebih dahulu, nanti saya ingin minta tanggapan dari Prof. Hamdi. Bagaimana Anda menilai profil dari delapan orang ini dari segi politiknya seperti apa? Pemirsa nanti kami akan kembali usai jidat. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa Prof. Hamdi, saya ingin tanya ketimbang ranking ini Pansel membaginya menjadi empat bidang. Kalau kita lihat dengan cara seperti ini, bisa meminimkan politisasi di DPR nggak? Politisasi itu hanya bisa diminimkan kalau Pansel itu sudah bekerja sangat keras, sangat cermat, sangat teliti. Memilih dari sekian pelamar yang masuk itu. Kalau kita lihat delapan nama yang terpiri ini sudah bekerja keras dengan baik. Yang terbaik, maksud saya. Yang terbaik kalau yang Anda tanyakan tadi, meminimkan politisasi. Tentunya cari sosok-sosok yang sedapat mungkin, bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Rekam jejaknya itu tidak memperlihatkan bahwa orang ini punya kaitan-kaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan hal-hal yang kita khawatirkan itu. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau DPR Pak Arsul sudah disodorkan ini delapan orang, yang profilnya kira-kira sudah hampir sama nih. Yang paling penting menurut saya integritas sebenarnya. Mau dibolak-balik persoalan kita ini semua, mau dibolak-balik itu ujungnya integritas. Integritas itu apa sih maksudnya? Integritasnya kepentingan kita mencari orang yang betul-betul, oke, apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat itu sama. Bahwa dia punya sistem nilai yang berteguh kepada moralitas, aturan, jujur, bersih, tidak bisa digoda, tidak memanipulasi. Wata-wata yang baik lah. Integritas itu artinya hal-hal yang itu pun kita cari. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kompetensi. Kalau profilnya itu sudah sama, terus figur-figur ini di masa lalunya tidak terlalu banyak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik. politisasi di DPR itu sulit kan mencari ruang kan, walaupun saya tahu di DPR itu akan selalu ada usaha-usaha begitu. Nah, itu dia masalahnya, Prof. Tadi kalau profilnya 8-nya sudah sama semua, pilihnya kan mau dipilih 4 dari 8-nya sama saja. Jadi artinya logika Pansel dengan logika komis 3 ini akan berseberangan nggak? Nggak, kalau logika Pansel kan simpel sebenarnya. Diundang sebanyak mungkin orang datang untuk melamar. Dari yang melamar itu kan dipilih saja yang paling terbaik kan. Udah itu aja prinsipnya gitu loh. Nah, cuma sekarang kan orang berpikir begini, harapan masyarakat kita akan menemukan betul-betul orang setengah dewa yang tidak ada cacat apapun. Masalahnya dari sekian yang melamar itu, yang dikerucurkan dari sampai terakhir 19-19 ke-18, kan nggak mungkin orang tanpa cacat. Pasti ada cacatnya, begitu ya. Ini tadi Agus sudah bilang, kan? Prof, sekarang Pansel sudah menjamin bahwa 8 nama ini katanya sudah bersih dari catatan hukum berdasarkan hasil tracking sana-sini ya. Tapi kalau kita lihat, Anda tadi berbicara soal... Walaupun masih ada hal-hal yang bisa pertanyakan tadi, seperti dari mana mobil 1 miliar? Betul. Nah, itu yang baru mau saya tanyakan, Prof. Kalau Anda bilang soal integritas, meskipun Pansel ini sudah menjamin, tetapi kalau kita lihat dari hasil wawancaranya saja, banyak yang perlu patut dipertanyakan. Bagaimana nanti sebaiknya DPR dapat mengklarifikasi hal ini? Ya, saya kira bakal bagi saya itu harus dikejar DPR lagi. Kalau itu ada hal-hal yang belum selesai di tiket Pansel kemarin. Saya nggak tahu apakah misalnya ternyata Pansel bilang begini, iya, kami sudah wawancara semua, ini yang sudah terbaik ini. Bahkan mungkin ada yang mobilnya ada yang 2 miliar lagi, kita ada coret misalnya. Iya kan? Kan Pansel itu bekerjanya matrik biasanya. Jadi dia list semua kriteria berdasarkan matrik, kalau berdasarkan kompetensi ini bagus, tapi integritas kurang dikit, kalau berdasarkan pengalaman ini lebih unggul, itu kan di-score semua, Mbak. Nanti baru skor akhirnya diputuskan. Mungkin ini sudah maksimum gitu ya. Misalnya tadi ya, kita logikanya Pansel, kita mencari orang yang kuat di penindakan, di penjagaan, untuk penjagaan misalnya dicari orang-orang yang bin misalnya gitu ya. Ini oke nih, walaupun ada sedikit catatan mobilnya 1 miliar gitu ya. Nge-scorenya berapa ini kan? Kan begitu cara Pansel melakukan metodologinya kan? Terus di-score total nanti, oh ini masih oke. Nanti di-ranking, terus nanti ada pertimbangan pembidangan itu. Walaupun bagi saya, saya melihat itu bisa penting, bisa enggak. Pembidangan ini? Iya, karena begini kan, 5 pansel ini, 5 pimpinan KPK ini. Yang nanti akan terpilih. Itu kan orang harus mengasai semua aspek itu. Semua aspek harus dikuasai? Karena nanti kalau pembidangan teknis di KPK, itu kan di-levelnya di deputi. Sudah ada deputinya masing-masing. Nah 5 orang ini, dia di-level kebijakan nanti kan. Dan dia kan bersifat kolektif-kolegial. Jadi dia harus tahu semua hal. Dan mereka harus memutuskan policy-nya seperti apa. Kalau kasusnya seperti ini, mau diapain. Dan mereka bergerak di bidang policy. Jadi semua harus tahu misalnya. Jadi enggak terlalu relevan misalnya bicara. Orang ini hanya ahli pencegahan. Orang ini hanya ahli penindakan. Orang ini hanya ahli manajemen. Dia harus tahu semua urusan pemperatasan korupsi dari ASPZ. Mas Agus, kalau kita lihat dari pembagian ini. Mungkin maksud pencegahan adalah, ini adalah kebutuhan. Yang dibutuhkan oleh KPK ke depannya. Anda melihat dari segi itu saja ini bisa diterima tidak? Memang ada kebutuhan seperti itu? Kita butuh spesialisasi pimpinan KPK yang betul-betul paham dalam bidang itu. Karena selama ini ada kekurangan. Iya, saya sepakat. Tapi lagi-lagi kan ini kita bahwa pimpinan harus tahu semua ya. Tapi kan juga harus dilihat ada backup dari deputi dan lain-lain. Soal manajemen, apakah memang harus dipegang oleh seorang yang paham soal benar-benar manajemen? Kenapa enggak di backup juga oleh deputi segala macam? Tapi ya lagi-lagi, ya ini adalah hasil dari pansel. Mau tidak mau harus diterima. Nah, nanti bagaimana hasil di DPR? Menurut saya DPR pasti punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Tapi catatan saya lagi-lagi, sebelum masuk di DPR, sebelum DPR mengambil keputusan, menurut saya harus ada pendalaman terhadap masalah-masalah yang masih mengganjal. Jangan sampai kemudian itu menyandera yang bersangkutan ketika sudah jadi pimpinan. Misalnya soal laporan harta kekayaan. Jangan sampai tiba-tiba ketika sudah jadi pimpinan setahun misalnya, ada kasus lagi yang melibatkan harta kekayaan, itu akhirnya jadi tersangka, non-aktif, dan lain-lain. Tapi kan ini sudah melewati berbagai tracking? Menurut saya, enggak juga. Apakah ini tidak jadi jaminan? Tidak jadi jaminan. Kenapa? Kayak saya kasih contoh ada yang kasus terbaru, kemarin baru katanya penetapan tersangka. Dari awal, pansel itu sudah berkoordinasi dengan bareng skrip, dengan aparat penegah hukum lain. Bahwa ini clearance atau tidak, sudah clear atau belum, tiba-tiba mau dimunculkan lapar nama, ada isu penetapan tersangka. Ini kan berarti dari awal sebenarnya komunikasinya tidak. Clear menurut saya antara pansel. Meskipun pansel ini sudah datang ke sana sini, telpon sana sini, menurut Anda tetap aja ada komunikasinya clear? Kuncinya tentu di aparat penegah hukum. Aparat penegah hukumnya mau terbuka enggak? Jangan sampai kemudian ini dijadikan kuncian gitu. Nah mungkin ke depan, saya tidak tahu apakah kemudian DPR bisa memberikan jaminan clearance terhadap pimpinan KPK yang terpilih. Jangan diganggu-gugat sampai terpilih apa sampai selesai, Mas Satu Bahasa. Ini juga menurut saya masih jadi perdebatan. Oke, selain jaminan clearance, nanti kita akan tanya juga ke Pak Arsul, ini kan publik khawatir nih Pak Arsul, nanti di komis 3 DPR ini ada dildilan politik, sehingga nanti yang terpilih ini adalah bukan yang memang terbaik, tapi sesuai dengan dildilan politik DPR. Nanti akan saya tanya Pak Arsul ya. DPRnya masuk angin. DPRnya jangan sampai masuk angin. Kita akan jidat dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Setelah dari Presiden ini akan masuk ke DPR untuk pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan Pak Arsul, masyarakat khawatir nanti di DPR ini banyak yang masuk angin, sehingga yang terpilih nanti bukannya yang memang yang terbaik, tetapi berdasarkan kemauan partai-partai yang ada di DPR itu. Bagaimana Pak? Ya, saya kira, tadi sudah disebut oleh Pak Ruhut Sitombol ya, DPR ini lembaga politik. Jadi saya tidak jujur kalau mengatakan tidak akan ada aspek-aspek politiknya. Itu saya tidak jujur ya. Tetapi tentu itu ada, tetapi saya yakin kami yang di Komisi Tiga itu juga tidak akan lepas atau tidak akan meninggalkan empat hal yang tadi saya sampaikan. Nah, saya beberapa kali bertemu dengan Pansel di forum publik ini ya. Saya sampaikan supaya meminimalisir aspek politisasi yang seperti dikatakan program di tadi, yang berilah kami calon-calon yang comparable, yang siapapun yang kami pilih ya kurang lebih sama. Nanti outputnya itu diharapkan sama. Idealnya sih seperti itu Pak ya, tapi yang ditakutkan kan justru DPR ini mengabaikan empat itu dan lebih memprioritaskan sesuai dengan kepentingan dari partai politik. Katakanlah kita mengabaikan yang empat itu, tapi kalau calonnya itu comparable ya, ya tidak akan bisa lari juga. Kan kira-kira kalau boleh saya berterus terang, DPR itu kan kira-kira juga ingin salon KPK-nya nggak galak-galak amat lah sama DPR-nya. Nah, itu dia Pak. Nah, memang? Gak gawat ini. Gak galak-galak apa. Tetapi, kalaupun katakanlah... Kok DPR? KPK memang harus galak, Pak. KPK kan harus galak kepada siapa saja, Pak. Tapi saya selalu sampaikan, ini pengalaman. Saya buka sedikit, tapi jangan orangnya. Teman-teman di DPR sudah tahu, kalau yang di depan DPR-nya itu katakanlah, wah menunjukkan kooperatif, saya hanya akan, katakanlah misalnya, nanti menekankan aspek pencegahan, DPR-nya sekarang sudah pinter juga gitu loh. Orang yang kelihatan baik-baik ketika fit and proper test di DPR, itu harus kita curigai. Jangan-jangan dia lebih galak kalau kita pilih. It happen? Iya. Gitu loh. Prof. Hamdi boleh dong kasih komentar. Ini ada, ya bisa dibilang pengakuan-pengakuan lah. Maksud, ini Abraham Sambat dulu. Waktu di feedpore kan tuh, ini baik-baik gitu. Setelah jadi, dan bisa digalak. Apakah memang ada kecenderungan Prof. Hamdi melihat DPR ini, senangnya, yang sepertinya kelihatan baik, melunak sama DPR begitu? Ada kecenderungan seperti itu tidak selama ini? Ya kalau DPR ya, tanpa selusuan Pak ya. Tapi kan banyak politisi kan begitu, suka mencari celah memang gitu kan. Kalau ini di KPK ini ada teman-teman kita, kita aman kan begitu kira-kira. Nah itu dia masalahnya. Jadi bisa dipercaya nggak Prof? Empat aspek yang katanya nanti akan diprioritaskan tadi berdasarkan integritas kompetensi sekarang. Ya kalau saya, kalau Pak Arsul saya, saya beliau gitu. Sebagian komis tiga yang lain bagaimana ini? Cuma nggak tahu bagaimana teman-teman beliau yang lain. Insya Allah sama Prof. Sama apanya Pak? Sama kepentingan partai politiknya apa-apa? Sama keinginannya membangun KPK yang lebih baik. Tetapi itu tadi, penekakan hukum itu harus bisa diperlakukan itu terhadap siapa saja. Tetapi ya juga tidak usah mempermalukan cara-caranya. Tidak usah mempermalukan? Kan kita tidak ingin KPK yang seperti ini, Sylvie ya. Ketika kemudian terhadap kelompok tertentu, KPK itu keras. Tapi ketika kemudian publik meminta, kenapa kok ini nggak pernah diperiksa? Lalu udah di sepul-sepul dalam berbagai persenganan. Ada tebang pilih gitu Pak ya. Ada tebang pilih. Alasan klasiknya... Maksudnya KPK selamanya diskriminatif terhadap DPR. Betul. Pakai alasan. Karena pendidik belum mengurukannya. Tapi kan betul ada DPR. DPR-nya kan memang ada salahnya Pak. Memang betul itu faktanya. Terbukti di pengadilan begitu. Kenapa? Oh kalau soal DPR, siapapun yang bersalah anggota DPR. Kan juga kemarin misalnya ada yang tertangkap tangan. Itu ya memang kita sudah dipesan. Ini DPR yang sekarang ini kami sudah dilemhanaskan loh satu bulan. Dan sudah dipesan ini bersama bapak-bapak dilemhanas. Jangan mengulang hal-hal seperti yang kemarin telah terjadi. Saya kira kan seperti itu. Jadi kalau masih mengulang, ya itu risiko ditanggung masing-masing lah. Mas Agus sepertinya sudah berpikir-pikir ini ada apa Mas Agus? Boleh disampaikan pendapatnya? Ya, ketika sudah masuk dalam fit and proper test DPR, memang situasinya menjadi abnormal gitu. Karena sulit-sulit dikontrol. Bahkan pada titik tertentu rekam jejak atau hasil yang dipansil bisa saja dinegasikan semua. Karena kan ini lagi-lagi bukan hanya kita melihat komisi tiga gitu. Tapi juga melihat praksi, melihat lebih jauh adalah DPP atau partai politiknya gitu. Jadi kepentingannya menurut saya kalau kepentingan politik, iya pasti banyak. Jadi ini bukan kepentingan komisi tiga saja tuh, tapi lebih jauh partai politik itu semua ya? Iya, pasti. Dan kita harus lihat juga bahwa banyak kasus yang ditangani oleh KPK juga ya anggota DPR banyak yang terlibat. Pasti terus belajar dalam arti bahwa DPR mungkin membutuhkan KPK yang kooperatif gitu. Kooperatif dalam arti sesungguhnya dan kooperatif dalam arti lain juga gitu. Bisa jadi dalam titik tertentu negosiasi-negosiasi kasus atau apa, ya itu yang diharapkan gitu ya. Ya, kita memang jadi sulit untuk mengontrol itu. Dan kita beberapa kali... Bisa tidak sebetulnya kita mengontrol Mas sebagai masyarakat nanti? Ya, tergantung sebenarnya bagaimana metode yang akan dipakai oleh DPR gitu. Apakah DPR punya metode tersendiri untuk menilai yang tadi sudah disampaikan Pak Asrul? Bagaimana mengukur integritas, bagaimana mengukur kompetensi itu ada gak indikatornya? Bagaimana sistem penilaiannya? Kalau ujung-ujungnya kemudian sistem paket-paketan seperti yang tadi Wawo bilang lagi, agak sulit juga masyarakat mengontrol. Nah, agar terkontrol sebenarnya apa yang digagas oleh Pak Asrul tadi didetailkan gitu. Jadi, input dari masyarakat itu bisa bermanfaat, bisa berguna gitu. Tidak semata-mata kepentingan partai politik atau kepentingan fraksi, tapi masyarakat juga berkontribusi gitu. Nah, selama ini kan yang dilakukan oleh masyarakat hanya sebagai fraksi balkon saja gitu. Hanya jadi penonton ketika para calon menyampaikan makalah. Juga harus menurut saya harus diwacanakan mungkin ya, agar para calon pimpinan yang sudah 8 atau 10 nanti gitu, dibikin aja lah komitmen atau integritas, pakta integritas. Jangan ada negosiasi atau ketemu anggota DPR gitu, sebagai bagian dari kontrol gitu. Memang agak sulit juga nanti, mungkin bisa saja tim suksesnya yang akan ketemu. Ada ide membuat fakta integritas supaya ada jaminan. Berani gak nih, Pak Arsul? Tapi tunggu dulu Pak ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jawabannya kita simpan di segmen terakhir. Pemirsa tetap lebih selamat. Kita sudah masuk di segmen terakhir untuk topik yang pertama, Pak Arsul. Integritas dari calon pimpinan KPK kita pertanyakan. Tapi bagaimana juga integritas dari komisi 3 yang akan mengujinya? Berani tidak membuat fakta integritas seperti tadi yang diisulkan ICW? Saya kira tidak masalah, sebab pada saat kami memilih haknya matur lain, itu calon juga membuat integritas, fakta integritas. Hanya saya tidak ingat persis apa poin-poinnya. Tapi saya tidak keberatan, misalnya nanti ada kesepakatan bahwa semua pertemuan dengan calon pimpinan yang 8 di luar forum fit and proper test, itu harus bersifat terbuka, resmi. Jadi tidak ada backdoor meeting lah. Saya tidak keberatan itu. Tidak ada pertemuan-pertemuan tertutup, begitu ya? Kalau Pak Arsul kan tidak keberatan. Tapi bagaimana dengan teman-teman Pak Arsul Pak? Mastikannya bagaimana itu? Tentu saya dan teman-teman yang sepaham harus meyakinkan kalau ada teman-teman yang beda pandangan soal ini. Tapi kan seperti kembali yang tadi disampaikan oleh Prof. Amdi, kalau yang 8 ini comparable, ditambah dengan 2. Siapapun yang kami pilih kan tetap saja, tidak masalah. Sebenarnya kata kuncinya itu, kita akan lihat yang total 10 ini akan seperti apa. Prof. Amdi, saya ingin tanya, tetapi ini kan masih ada 3 bulan ya, sebelum bulan Desember. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dil-dilan masih mungkin, pertemuan-pertemuan di belakang itu masih mungkin terjadi. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir politisasi ini? Ya, saya tidak tahu apakah Pansel misalnya sekarang punya persaratan dengan yang 8 terpilih ini. Anda sekarang sudah terpilih, mulai saat ini dalam tanda kutip Anda menjalani karantina. Karantina, tidak boleh bertemu dengan Komis 3. Tidak boleh bertemu dengan tiga, tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak pengusaha atau orang-orang yang punya kaitan dengan politik. Kalau dari segi aturan bagaimana sih? Tidak tahu, itu mungkin panda gitu kan? Tidak ada aturan, kecuali Panselnya sendiri yang melakukan itu. Tapi lebih penting lagi menurut saya di sisa 3 bulan ini, mampu tidak DPR ini, paling tidak Komis 3, membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti beberapa hal yang masih jadi masalah. Jadi catatan, jangan sampai lagi-lagi saya khawatir kemudian itu dijadikan amunisi untuk menyandera mereka ketika suatu saat terpilih. Abraham Samad kan hanya soal administrasi ketentukan, tapi itu kemudian bisa menghambat dia. Jadi menurut saya ini penting sekali. Boleh saya tanggapi sedikit ya, Mas Agus. Saya kira begini, tidak tertutup kemungkinan nanti di Komisi 3, sebelum fit and proper test itu dilakukan, disamping bertemu dengan Pansel, kami juga bertemu juga dengan jajaran penegak hukum yang lain. Untuk mengklarifikasi kembali, rekam jejak yang telah disampaikan oleh penegak hukum, institusi penegak hukum lain itu, Polri, KPK sendiri, Kejaksaan, mungkin PPATK. Itu karena tidak tertutup kemungkinan, ada hal-hal yang seperti tadi disampaikan itu masih terjejah. Kami akan minta, dan yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil juga akan kami sampaikan. Pak, ini catatan Bapak itu bukan sekedar SKCK seperti biasa. Tapi ini seperti institutional guarantee, jaminan dari institusi bahwa, ini sudah clear ini catatan masa lalunya, kecuali ada laporan baru. Ada laporan baru, atau ada dugaan tidak di pidana yang baru. Nah itu baru kemudian ada kebijakan di situ. Apakah akan diproses saat itu juga, atau kemudian ada kebijakan, oke lah, ini juga bukan tindak pidana yang katakanlah substansial. Kita tunggu saja proses hukumnya, sampai dengan yang bersambutan selesai menjawab. Pertanyaan yang terakhir untuk semua narasumber, dengan melihat semua proses yang sudah dilakukan Pansel sejauh ini, delapan nama terpilih, boleh tidak sekarang masyarakat sedikit lega begitu, karena akan segera mendapatkan pendekar-pendekar anti korupsi yang betul-betul memang bisa merepresentasikan keinginan mereka. Apa kuncinya, Mas Agus? Pansel menurut saya masih menyisakan loophole gitu ya, yang harus ditindaklanjuti. Artinya sampai titik keputusan di DPR nanti, siapa yang akan menjadi pimpinan, lima orang ini, lima orang pendekar, kita masih harus terus mengawal prosesnya. Bahkan ya paling tidak tetap berupaya untuk mencari rekam jejak para calon. Kita berharap ada semacam keajaiban menurut saya. Keajaiban. Iya, ada keajaiban. Ya, kita kan berharap ada kesempurnaan. Paling tidak 99% orang-orang yang duduk nanti adalah punya rekam jejak bayi, punya integritas juga yang bagus gitu. Jadi, menurut saya sampai di DPR, kita tetap akan berupaya masyarakat sipil mengawal proses ini agar kita benar-benar jangan sampai ini pimpinan KPK yang terpilih nanti menjadi titik awal end of story KPK. Jangan sampai end of story KPK. Oke, Prof Hamdi? Ya, sama. Jadi, saya pikirkan DPR ini kita anggap saja sebagai penentu akhir. Pansel juga sebenarnya. Pansel lapis kedua. Lapis kedua penjaga terakhir ya. Yang akan mengklarifikasi semua gitu, apa-apa yang sudah dilakukan oleh tim pansel ya. Jadi, hal-hal yang belum selesai, yang masih tercacar ya, atau masuk-masukan baru dari masyarakat, itu masih ada waktu tiga bulan ini disampaikan. Dan itu dikejar lagi oleh DPR. Supaya kita betul dapat yang betul-betul yang terbaik. Dari sepuluh yang ada ya sebenarnya. Sepuluh sekarang, di fit improper lagi. Banyak hal-hal catatan-catatan kalau kita lihat dari wawancara kemarin yang sebenarnya masih bisa dikejar. Tentunya betul Pak Arsul harus ketemu bulungin pansel. Apa hal-hal yang belum selesai kemarin? Apa catatan-catatan mereka tentang delapan orang ini yang sebenarnya ya dikasih, diserahin ke DPR lah. Biar DPR ada kerjanya juga Pak ya. Dan DPR jangan sampai masuk angin juga ya, Prof. ya. Oke, Pak Arsul. Tuntaskan. Itu tadi saya sepakat. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan juga. Ketika kami melakukan fit and proper test Pak Busro dan Pak Robi Arya itu, kami bertemu juga terlebih dahulu dengan pansel, mendapatkan bahan-bahan dan kemudian penjelasan. Nah, tentu tidak hanya dari pansel yang kami harapkan, supaya tadi DPR-nya itu sehat, afiat di dalam melakukan pemilihan, maka semua vitamin-vitamin dari masyarakat itu ya silakan disampaikan lah. Kami terbuka. Tolong dikasih vitamin Mas Agus supaya DPR-nya tidak masuk angin, tetap sehat ya. ICW yang itu utama nih ya. Oke, baik. Nanti kita tunggu Pak Arsul bagaimana nanti kelanjutannya. Kita berharapkan DPR juga betul-betul punya integritas untuk memilih calon yang berintegritas ya.